Tolong! Ada kejadian tumbang! Taman jatuh diketawain dulu baru ditolongin Tolong! Hadmi! Diketawain dulu baru ditolongin Itu belum lepas Kiranya belak belakang Belak depan Jadi kalau kawan-kawan Pengen naik gunung tapi Enak Tapi enak Ikut, ikut! OpenTrip Kurinci Outdoor Bagi kawan-kawan yang pengen Menyewa jasa Burupi Cool Atau gate lokal Kalau pengen naiknya bareng-bareng kawan tapi gak ada dana minim Hubungin kami Eh gak minim! IGnya Kurinci Outdoor Kurinci Adventure sama Kurinci Travel Follow ya Nanti dihold back kok Tolong yang jatuh di-skip aja ya Nanti kalau yang jatuh di-skip ya Langsung Tampilkan video Tolong! Tolong! Tadi kita bergerak dari pintu rimba Ini pos 1 Bukan shelter ya Kalau pos itu pemberita sementara Dari pintu rimba Sekitar jam 10.15 sampai 10.20 lah Sekarang kita udah jam 10.47 Nanti dari pos 1 ke pos 2 Itu kurang lebih 40 menit juga Sekitar 15.30 sampai 20 menit Oke Nanti kita bakal buka tendanya di shelter 1 Saksikan kami nanti Kita mulai berjalan lagi ke menuju pos 2 Estimasi perjalanan itu sekitar 15 sampai 20 menit Kalau Langsung Kalau santai Bisa lebih Karena kita pendaki santai Jadi tidak terburu-buru Oke Setelah beristirahat di pos 1 Kami bertolak menuju pos 2 Batu Lumut Menuju pos 2 trek masih landai Dan di sepanjang trek ini Kita masih menemukan pepohonan Dan telah tumbang di jalur pendakian Jadi perjalanan dari pintu rimba tadi Sampai ke pos 1 lebih Ini udah mau sampai ke pos 2 Jalurnya itu belum Belum susah ya Belum Terlalu sulit Jadi masih mudalah Dilalui Sebentar lagi udah sampai pos 2 Kemungkinan berhenti Entah lanjut lagi Lihat nanti sampai sana Oke sekarang kita udah ada di pos 2 Di Batu Lumut Ini Batu Lumut Sini Jadi kita istirahat sebentar Ngambil air Terus lanjut ke pos 3 Pos 3 Estimasi perjalanan itu sekitar Berapa jam Bas? 45 menit 45 menit sampai 1 jam Yuk Bang Fujo Iya Bang Kemarin terakhir Gunung Kerinci ya? Iya mendaki Gunung Kerinci Itu langsung operasi Operasi Rehat Iya bongkar mesin ya Bongkar mesin Itulah guys Gimanapun Yang penting jaga kesehatan Supaya kita bisa tetap sehat Mendaki Aman lagi kan Jaga kesehatan selalu lah Jangan sampai kayak saya sendiri ini Oke Binsar Oh iya aku Binsar Binsar dari Medan ya? Ya kurang Medan Tapi tinggal di Pelawawan Tinggal di Pelawawan Kuliah Kuliah? Kuliah masih semester 6 Masih semester 6 Itu masih terbilang rapi-rapi lah ya Pergi ke kampus ya Iya masih rapi-rapinya Pake sepatu Kalau ada semester 2 itu udah males lah rapi-rapi kayaknya Pake kaos biasanya tuh Kaos Sendal Jurusan-jurusan? Jurusan Jurusan sistem informasi ya Oke Ini Perdana ya ke Kerinci ya? Iya betul Perdana Jadi gimana perasaannya Mendaki Gunung Kerinci? Sampai pos 2 masih kalem-kalem aja Masih santai Nanti gak tau pos selanjutnya gimana ya Oke Staminanya terjaga Oke Sip Kuliah Hai Ya Ketemu lagi kita Ketemu lagi Gunung apa terakhir? Kita terakhir di Kerinci juga ya Kerinci Pendakian Gunung terakhir apa nih? Oh Singgalang Singgalang Oh cerita-cerita dikit Apa tuh? Singgalang kemarin Aman kok Mana tau ada badai? Enggak Enggak kena badai Tapi kabut Kabut Ini yang lagi buruk ya Seperti Sebulan yang lalu Terakhir juga Apa kan? Terakhir kita sama ke Kerinci ya Enggak Singgalang juga yang terakhir Oh ya Singgalang juga terakhir Kerinci itu Bulan Bulan 6 Belum ada setahun ya Ini bang Siapa namanya bang? Ilpan Bang Ilpan Terakhir ke Gunung Kerinci kapan bang? Oktober bang Oktober 2021 2021 Baru berarti ya 4 bulan Setahun ya Berarti Gunung Kerinci Terakhir kali ya mendaki ya? Atau ada gunung yang lain sebelum Kerinci ini? Terakhir mendaki Kerinci bang 4 bulan libur 4 bulan libur 4 bulan libur Balik lagi ke Kerinci ya? Lagi ke Kerinci Kenapa? Kenapa balik lagi ke Kerinci? Candu pak Candu Selain itu? Enggak Enggak Gak dapat dibilang lagi bang Susah bilang ya bang Harus datang ke sini baru dapat dijelaskan bang Memang sulit ya? Ini Kak Kiki Hai Hai Berpagi Hai Gimana gimana Baru selesai Se kenyangnya ya Baru selesai Turun musim ya? Bongkar musim Bongkar musim Gimana nih? Gak lemes aja sikit Masih lemes dikit Agak lemes sikit Agak lemes sikit Sikit aja Sikit aja Tapi masih kuat kan? Oke Malu 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 sama mereka Pak Tua Terakhir ke gunung apa Pak Tua? Terakhir yang ke Ke Talang Talang Kalau nggak salah ya Itu udah Tahun lalu sih Sekarang baru di awal 2022 baru kita memulai pendekian lagu Arti dari gunung Talang kemarin udah ada rehat setahun gak ya? Ya udah Dan itu kami mencoba renovasi diri dan melakukan pelatihan banyak olahraga Supaya Gak 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 sebanyak-banyak kali ya harus banyak itu karena di atap Sumatera kalau dilakukan tektok itu kayaknya mustahil untuk kita kaum yang awam ini yang baru-baru sangat mustahil sekali kita tektok dan itu bisa terjadi kalau ngayal hehehe apapun bisa terjadi kalau ngayal Pak apapun bisa terjadi satu hal yang perlu harus diperhatikan apapun yang terjadi dalam perjalanan anda ketika anda dalam satu tim itu utamakan keselamatan semua tim walaupun satu orang yang sakit semua harus berhenti dan jangan oh ya utamakan fisik kita pikirkan juga fisik kawan kita dan pencapaian sesuai sebuah visi misi itu adalah berbanding lurus dia sama kerjasama tim air goseng goseng iya iya dari mana dari Pekanbaru Bang dari Jawa dari mana Semarang Semarang kakak dari Semarang Semarang kakak dari Semarang 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 ada siapa Andi kak Pekanbaru ini bang dari seltar tadi seltar tadi oke sekarang kita menuju ke pos 3 estimasi perjalanan itu sekitar 45 sampai 1 jam tadi udah istirahat sebentar sama kawan-kawan dan melakukan perjalanan kembali kena pohon oke kami melanjutkan perjalanan meninggalkan pos 2 dan menuju pos 3 pondok panorama ada sedikit perbedaan setiap pos di Gunung Kerinci pos 1 dan pos 3 terdapat semacam shelter sedangkan di pos 2 hanya ada bangku yang terbuat dari semen persis dengan pos 1 dan untuk sumber air kita bisa menemukan di pos 2 dan di pos 3 jadi menuju ke pos 3 itu jalurnya lumayan rumit sedikit terjal juga jadi sedikit mengeras tenaga sampai jumpa di pos 3 di Gunung Kerinci ada banyak pendaki yang kerap berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia kalau ditanya kenapa rela jauh-jauh datang apalagi menghabiskan biaya yang tak sedikit mungkin mereka juga tidak tapi dia punya jawaban pasti kenapa harus kembali lagi dan lagi ke gunung sekarang udah sampai di pos 3 di sini kita bakalan istirahat sekalian makan siang sekarang udah pukul kurang lebih kurang dari jam 1 jadi kita makan dulu setelah itu kita lanjut lagi ke salter satu Kami tiba di pos 3 pondok panorama kami segera memasak untuk makan siang sialnya di tengah sedang memasak hujan turun dengan cepatnya semoga saja tidak lama syukurlah hujan telah reda ketika kami selesai menyantap makan siang dan segera bersiap-siap melanjutkan perjalanan ke salter satu oke kita udah selesai makan istirahat sebentar tadi di pos tiga sekarang kita lanjut perjalanan ke salter satu estimasi perjalanan itu sekitar 3 jam kurang kurang lebih seperti itu oke kita lanjut kata abang abang-abang lokal lokal gate lokal 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 human selamat menik-menik track basah teman-teman oke udah mulai naik ke atas baru turun hujan ini jalurnya licin hujan yang tadinya cukup deras membasahi jalur pendakian sehingga membuat kontur track menjadi licin jika tidak berhati-hati mencari tumpuan siap-siaplah akan terjatuh dan terlepas kembali ke bawah ada rasa khawatir yang terbesit di benakku khawatir jika terjatuh dan cederah akan menyusahkan orang lain jadi teringat pendakian ke gunung singgalang beberapa waktu lalu saat itu ketika turun dari gunung singgalang hujan turun dengan lebatnya membuat track dipenuhi air yang mengalir dari atas ditambah lagi jalur yang terjal dan licin membuat kami terjatuh berkali-kali rasa khawatir kian memuncak kala itu sejenak saya terdiam dan melihat ratu wajah kawan-kawan yang menyimpan rasa takut bersyukur kami baik-baik saja setelah melakukan perjalanan yang sulit kami tiba di pohon bolong banyak cerita tentang pohon ini saya juga tidak tahu pasti tentang pohon ini ada apa sebenarnya kita sudah sampai di pohon bolong ini pohon bolong kenapa dinamakan pohon bolong? ya karena dia bolong kalau tidak bolong tidak namanya bolong dong kalau berisi kalau berisi ya beda lagi dong namanya pohon mengandung dong kontur trik menuju shelter satu akan menguras tenaga sedikit demi sedikit lebih baik berjalan pelan tapi pasti daripada terburu-buru malah makin sulit untuk berhati-hati begitu juga memilih pasangan pelan-pelan untuk mengenali sebelum akhirnya patah hati hehehe lagi pula tidak ada yang perlu dikejar nikmati saja perjalanannya atau juga di kota tidak ada yang seperti ini sekarang istirahat sebentar sekalian nunggu kawan yang ada di bawah ini sendiri kita ada teman jadi kita tunggu teman di bawah sebentar lagi bakalan nyampe juga perjalanan dari pos tiga menuju shelter satu dengan estimasi kurang lebih tiga jam akhirnya kami tiba di shelter satu sekitar pukul setengah enam sore dan segera memasang tenda di sini kita akan berkemah dan perjalanan akan dilanjutkan esok hari selamat menonton! yaa! sekarang kita udah sampai di shelter satu tadi sekitar pukul enam kurang jadi kita langsung masang tenda aja siap-siap mau masak dulu setelah itu kita makan malam dan istirahat untuk lanjut ke shelter satu shelter dua Ketika malam tiba, Kak Lia dan Bang Edo selaku koki Gunung Andalan mempersiapkan makan malam. Enggak pernah gagal soal rasa dan nikmatnya masakan mereka. Kita lagi siap-siap masak untuk makan malam hari ini. Kak Lia, kita masak apa nih? Masak wortel. Wartel. 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 Ngobot sup. Nanti kita mau masak ayam juga. Lalu kita istirahat. Jadi ini cara ngulek di gunungnya? Pakai botol? Ini botol M1. Kalau untuk ngulek pakai ujungnya. Kalau untuk mecahin bawang putih, kunyit pakai pantatnya. Tapi kalau kita merokok, buang asbak, buka botolnya. Buka tutupnya masukkan ya, rokoknya. Ya, betul. Sebenarnya gak ada kata-kata mau bawa sampaikan. Cuma makan malam ini... Ehh... Ini... Ini berkata. Ini berkata. Ini berkata. Ini berkata. Ya. Berkata gak? Ini berkata. Ini berkata. Ini berkata. Ini berkata. Setelah menyantap makan malam, kami pun segera mengistirahatkan tubuh bersama dinginnya malam tanpa pelukanmu. Wah... Sekarang udah hari kedua pendakian. Jadi sebelum menuju ke sel ketiga dan melanjutkan perjalanan. Kita ngopi dulu. Setelah ngopi baru makan. Setelah itu beres-beres dan lanjut pendakian. Cuacanya sedikit hangat pagi ini. Wah, itu yang paling enak. Eh, kopi senja, kopi senja. Ini bukan kopi senja sih. Kopi sunrise. Kopi sunrise. Kopi ini sangat pahit. Untuk kenangan kita yang terlalu rumit. Kopi? Kita yang tidak pernah ada. Apa sih? Coba dengarkan surputannya, Bang. Hei! Pusi. Ya, ulangi lagi. Pusi. Leng-leng lagi. Pagi yang cerah. Suhu yang semakin dingin. Kadang langkah yang semakin berat. Lutut yang tak mampu lagi untuk mandi. Menahan semua beban. Dan itu akan membuatmu lemah dalam perjalanan. Tetap. Solidnya persahabatan. Dengan teman-teman yang sudah saling support. Itu akan memberimu sebuah tenaga untuk melakukan pendakian berikutnya. Jangan apa ya Allah? Hei! Sekarang kita sudah siap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke shelter 2. Targetnya hari ini kita ke shelter 3. Kemungkinan kita sampai malam. Estimasi perjalanan ke shelter 3 itu kurang lebih 5 jam-an lebih lah. Udah termasuk cepat kalau 5 jam, tapi kalau kita santai itu bisa lebih, bisa sampai malam mungkin Mari kita lanjut ke perjalanan Setelah beristirahat semalaman dan stamina kembali terisi Kami kembali melanjutkan perjalanan, tepat sekitar pukul 10 lebih Memantapkan langkah demi langkah menyusuri hutan Kali ini tujuan kami ke shelter 2 dan shelter 3 Di shelter 3 adalah tempat terakhir untuk berkemas sebelum samit besok pagi Shelter 1 menuju shelter 2 adalah jalur terpanjang Tidak ada bonus Trek basah dan sempit membuat kami selalu berhati-hati untuk menapak Mendaki gunung adalah salah satu cara untuk membebaskan pikiran Seperti yang katanya healing, ada banyak cara untuk healing Mau itu ke alam bebas, mau itu ngopi dengan sebatang rokok Atau pergi ke tempat yang jauh untuk dapat berbicara dengan hati kecil Apapun caranya, kembali lagi ke diri masing-masing Sejauh apapun kita melangkah, pulang adalah tujuan Dan kembali membereskan segala problematika yang ada Bagaimana ya ini? Bagaimana pendakian kali ini? Syukurnya mantap Syukurnya mantap Karena kalau mantap itu sudah bersyukur Yang terpenting bersyukur, baru mantap Kalau kata Pak D, pendakian itu hanya ada dua kata Sabar dan ikhlas Kalau tidak sabar, tidak akan menikmati perjalanan Pak D the best Kami melanjutkan perjalanan ketika mentari sedang berada di atas kepala Anehnya, rasa panas tidak lagi terasa Justru udara dingin yang selalu terbalut di sekujur tubuh Di sepanjang perjalanan Sehingga membuat langkah kami tidak lagi terasa berat Terima kasih telah menonton!